Intro Hai teman-teman Ketemu lagi dengan saya di channel Jogja Duipa Kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara berbusana Jawa Khusus untuk kalangan abdi dalam keraton Jadi karena di dalam keraton keberlangsungan pemerintahan di keraton Yogyakarta Busana abdi dalam disana berbeda dengan busana Jawa yang ada di masyarakat umum Nanti akan saya sampaikan bagaimana cara memakai busana Jawa di kalangan abdi dalam Nah sebelum saya sampaikan mengenai busana abdi dalam yaitu busana peranaan ya Bajunya namanya peranaan Akan saya sampaikan apa saja yang dipakai Untuk melengkapi dalam berbusana Jawa di kalangan abdi dalam keraton Yogyakarta Namun sebelum saya sampaikan mengenai apa saja yang dikenakan dalam berbusana Jawa Khususnya di kalangan di lingkungan keraton Jangan lupa teman-teman subscribe channel Jogja Duipa Like, komen, share dan jangan lupa pencet tombol lonceng Biar teman-teman ada notifikasi Apa saja kelengkapan dalam berbusana Jawa khususnya kalangan abdi dalam di lingkungan keraton Yogyakarta Saya urutkan dari bawah Yang pertama adalah cenelo atau terumpah atau slop dalam bahasa Indonesia alas kaki Seperti ini Kemudian kain atau dalam bahasa Jawa jare atau sinjang Seperti ini Ini sudah saya wiru Dengan wiron engkol Khas abdi dalam Seperti ini Wiron engkol Kalangan abdi dalam Atau sebagian sentono atau kerabat dalam Ini juga wiron engkol Khusus untuk kalangan abdi dalam atau sebagian kerabat dalam Seperti ini juga wiron engkol Kemudian setelah jare atau sinjang atau kain Ada tali untuk mengikat jare ke lingkar perut Tali ya biasa Ini bila perlu saja Kemudian setelah ditali Jare di tali kemudian dililitkan stagen Atau kain polos ini Stagen atau kendit atau kenditan Setelah stagen atau kenditan Kemudian dipakailah lontong Atau sabunya Ini lontong Berbagai macam motif lontong Seperti ini juga bisa Nah Di kalangan abdi dalam keraton Motif lontong ditentukan Sesuai Pangkat Yang disandang oleh abdi dalam itu sendiri Lontong cinde Dipakai kalangan abdi dalam dengan pangkat atau kelenggan yang tinggi Seperti kanjeng Kanjeng ratin tumunggung atau kanjeng emas tumunggung Dengan kelenggan rio Ini juga cinde Yang ini adalah cinde dengan motif kembang-kembang Kembal cinde ini motif cakar ayam Sama-sama motif cinde Kemudian pada umumnya Abdi dalam memakai lontong yang polos Kijau Bisa merah Biru Kuning Setelah itu Setelah memakai lontong Kemudian memakai Kamus Dan timang Kamus atau epek Ini adalah Sabunya yang berwarna hitam ini Timang ini adalah Gaspernya Disini Ada kancingnya juga Disini Ini Kamus untuk kalangan abdi dalam Juga dihiasi Dengan pelisir Atau Ornamen list Yang juga disesuaikan dengan Pangkat Yang disandang abdi dalam itu sendiri Jadi motif list ini Juga Disesuaikan dengan Pangkat Atau Kelenggahan Di dalam Kraton Seseorang yang memakai Kamus dengan Motif polos Berarti dia berpangkat Jajar Atau magang Pangkat yang paling rendah Polos Bentuk Bentuk timangnya Atau gaspernya Juga bermacam-macam Contohnya seperti ini Seperti ini Ini timang Ini timang Atau gaspernya Kemudian ini Lerab Lerabnya Kemudian Kamus disini Yang saya tunjukkan Ini adalah kamus Kristik Dimana dalam pembuatannya Adalah Anyaman Dengan Kristik Ada beberapa contoh Yang saya punya Seperti ini Kristik juga Gaspernya bermacam-macam Ini timang dan lerab Timang dan lerab Dengan kamus Kristik juga Setelah itu Abdi Dalam dalam Tugas sehari-harinya Di keraton Menggunakan Baju peranaan Dengan motif Yang sudah ditentukan Yaitu Lupat Atau telupapat Dimana disini Garisnya ada Selang tiga Dan selang empat Garisnya Coba kita lihat Seperti ini Bajunya peranaan Kemudian Karena saya di keraton Sebagai abdi dalam Kaniagan Atau Niogo Atau Wiyogo Atau Pengerawit Saya biasanya Juga bertugas Saat Upacara Sekaten Di bulan Maulid Untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad Nah Dalam Upacara Sekaten Yang disitu Saya bertugas Sebagai Penabuh Gamlan Sekati Saya Saya menggunakan Beskap Berwarna Tosca Khusus untuk Menabuh Gamlan Sekati Yang merupakan Salah satu Gamlan Pakor Matan Di keraton Yogyakarta Nanti Saya akan Saya contohkan Saat saya Memakai Peranaan Maupun Saat memakai Beskap Selanjutnya Mengenai keris Di Yogyakarta Ada beberapa Macam Bentuk keris Mulai dari Yang berbentuk Beranggah Disini Yang di paling pinggir Adalah Pinggir kanan Dan kiri Keris Dengan Bentuk Beranggah Kemudian Ada dua Disisi kanan Tengah Dan kiri Tengah Ini Berjumlah Empat Ini Keris Dengan Bentuk Gayaman Ini dua Dan ini dua Kemudian Yang paling Tengah Ini Keris Dengan Bentuk Mulan Tumanggal Biasanya Digunakan Kalangan Abdi Dalam Ketika Bertugas Kecuali Keris Dengan Motif Ini Hanya Untuk Abdi Dalam Penari Atau Matoyo Abdi Dalam Begso Yang Dia Bertugas Saat Menari Memakai Keris Tari Seperti Ini Kemudian Yang Terakhir Adalah Ikat Belangkon Di Keraton Yogyakarta Dianjurkan Untuk Abdi Dalam Memakai Ikat Ikat Belangkon Dengan Warna Yang Tidak Mencolok Khusus Untuk Abdi Dalam Kecuali Para Bangsawan Para Ningrat Yang Bisa Memakai Ikat Belangkon Dengan Motif Yang Bebas Abdi Dalam Keraton Cukup Dengan Motif Motif Yang Berwarna Kalem Hitam Coklat Putih Ababu Biru Dongker Dan lain Sebagainya Sebagai Contoh Seperti Ini Belangkon Dengan Motif Gemitir Kalangan Abdi Dalam Bisa Kemudian Belangkon Dengan Warna Yang Agak Mencolok Ijo Dan Kemudian Disertai Dengan Motif Jemputan Biasanya Dikenakan Galangan Ningrat Atau Bangsawan Begitulah Teman-teman Sekilas Sepengetahuan Saya Mengenai Busana Abdi Dalam Keraton Dan Maupun Busana Untuk Bangsawan Di Keraton Yogyakarta Selanjutnya Akan Saya Sampaikan Tutorial Cara Berbusana Menggunakan Baju Peranaan Dan Beskap Baik Teman-teman Akan Saya Lanjutkan Dengan Tutorial Cara Memakai Busana Jawa Yang Dikhususkan Untuk Api Dalam Dan Sebagian Kerabat Dalam Di Kerabat Yogyakarta Pertama Kita Pakai Kain Atau Jari Atau Sinjak Disini Sudah Saya Wiru Dengan Model Wiron Engkor Khusus Bentuk Api Dalam Maupun Kerabat Dalam Di Dalam Kerabat Seperti ini Wiron Engkor Wiron Untuk Api Api Ini Dari Sebelah Kanan Menghadap Ke Selah Kiri Kemudian Putarannya Ke Kanan Lewat Belakang Badan Menuju Ke Begiri Seperti Ini Masih Sisa Banyak Sudah Saya Kasih Wiru Pengaseh Sisa Banyak Coba Kita Lipat Lipat Seperti Ini Kita Wiru Wiru Secara Mendadak Seperti Ini Sampai Saja Kita Ratikan Seperti Ini Cara Melipat Nah Setelah Itu Kita Ukur Lagi Seberapa Kemudian Wiru Pengaseh Sebelah Kiri Saya Dimasukkan Ke Sebelah Kanan Seperti Ini Kira Kira Kemudian Wiru Yang Sebelah Kanan Kembalikan ke tengah Seperti ini jadi Karena jari ini Sangat panjang dan lebar juga Sehingga sampai Sedada Tidak perlu jadi masalah Caranya tetap sama Hanya saja nanti Melapikannya kita Membutuhkan Pelakon khususnya Seperti ini Oke kemudian Kita tali Tali Seperti ini Dirapikan Agar tidak Luar talinya Oke Sudah Setelah kita balik Sama caranya Kita pasang Stagin Atau benditan Melingkar Ke perut Penutup Tali yang sudah saya pasang Dipasang Dipasang secara Melingkar Dan searah Dan rapi Sejajar Maksud saya Tidak Ngiring kesana Atau ngiring kesini Tetap lurus Dan kepencangan ini Menyesuaikan Menyesuaikan Seberapa Enaknya Tidak terlalu kencang Dan tidak terlalu kencang Dan tidak terlalu kencang Dan tidak terlalu kencang Bisa Atau kita biarkan saja Seperti ini Kalau kita pakai Cenguti Usahakan Tidak Menyulitkan kita sendiri Ketika kita berdandan Secara Mandiri Kita lipat lagi Seperti ini Di dalam Lalu Lepaskan Disini Seperti ini Kita cemiti Disini Biar tidak terlalu Jauh di belakang Namun kali ini Akan saya biarkan Seperti ini saja Tidak perlu dicemiti Namun langsung Saya pasang Lontong Saya akan memilih Lontong Dengan motif Labang Untuk Langkah ini Lebih baik Sebelum kita dandan Kita Apa Persiapkan Menjadi Gulungan Yang kita awali Dari lontong Paling luar Bisa dikasih cemiti Tapi kita gulung Secara terbaru Gini Ini bisa kita siapkan Sebelum Kita dandan Lebih baiknya Seperti ini Setelah selesai Ini Lapisan yang ini Paling dalam Kita pasang Seperti ini Nah Tetap satu Jajar Dengan Setaken Berarti Seperti ini Seperti ini Usahakan Lontong Habis Di sebelah Kiri Agar Sambungan ini Nanti Tidak terlihat Karena Ketika Habis Di sebelah Kanan Nanti Di sini Lontong Terlihat Karena Ada Teris Akan Coba Saya pakai Cemiti Di sini Apabila Tidak Dicemiti Tidak Masalah Namun Langsung Dilanjutkan Dengan Pemasangan Kamus Timang Kalau sudah Dicemiti Saya lepas Saya akan Memakai Kamus Timang Pemberian Dari Dapat Ini Berbeda Dengan Timang Yang lain Yang ada Lerapnya Ini Cuma Ada Kancingnya Di sebelah Kanan Dan Kiri Cara Memakainya Lebih Gampang Seperti Ini Kita Tinggal Menyesuaikan Seberapa Panjang Ini Kurang Kita Ukur Kita Urur Segit Yap Berhenti Ini Seperti ini Ini Seperti ini Ya Seperti ini Seperti ini hasilnya. Setelah seperti ini, kita rapikan sisa-sisa, karena ini terlalu lebar bagi saya, kainnya, jariknya. Setelah seperti ini, saya akan mencoba memakai baju peranaan. Nah, baju peranaan ini khusus untuk kalangan abdi dalam Kratom, Yogyakarta. Ciri khas baju peranaan, dia tidak ada kancing baju sampai membelah baju itu sendiri, jadi cuma sampai dada. Kemudian, jika terdapat kancing sebanyak lima di ujung lengan kanan dan kiri, dinamakan belah panten. Kemudian, ini sama seperti pajak surjan, ada enam kancing, dinanti di kanan dan kiri. Kemudian, yang khas juga, desain peranaan ini biasanya dipakai pada seseorang itu, apa, slim fit atau ketat. Agak ketat daripada surjan maupun beskap. Akan saya coba memakai peranaan. Masukkan dulu. Bangan kita di sini. Nah, seperti ini. Dinamakan peranaan, karena cara memakainya seperti halnya, bayi lahir. Seperti peranaan, peranakan, atau ibu-ibu yang sedang beranak. Nah, seperti itu. Nah, yang terlalu banyak peranaan. Yang kita pakai, kita kancingkan. Ya. Kita kancingkan pada bagian lahir. Ada tiga kancing. Kita pasangkan. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Kita kancingkan juga yang ini. Biasanya. Kita kancingnya. Seperti ini. Di sini. Seperti ini. Kemudian juga di sini. Oke. Kemudian ini. Kita rapikan. Setinggir sabun. Gini. Ada juga yang digunikan di tengah. Kemudian dimasukkan. Gini. Sudah cukup. Ada juga yang digunikan di pinggir. Dipat saja. Masukkan. Di sebelah kiri. Karena di sini nanti dipakai laver. Jadi dia dimasukkan di sebelah kiri. Juga bisa. Sudah. Selanjutnya. Selanjutnya. Saya pakai. Belangkot. Ikat belangkot. Saya akan memakai. Belangkot. Jangan lupa. Cara pakainya. Yang saya lihatkan dari samping. Pegang bagian mondolan. Dan tunjungan. Depan. Pasangkan dari. Depan. Dari. Kita tempelkan di kini. Seperti. Seperti. Tarik ke belakang. Belangkot. Belangkot. Kemudian. Ke kanan dan kiri. Kita. Turunkan. Belangkot. Jangan lupa rapikan. Cetet atau sintingan. Di belakang. Sudah. Terakhir. Kita luruskan. Seperti. Kita luruskan. Oke. Sudah. Kemudian. Terakhir. Saya pakai. Keris. Saya akan. Memilih. Keris. Dengan. Kayaman. Cara memakainya. Kita buka. Sebelah. Kanan. Depan. Ya. Tinggal membuka. Seperti ini. Terlihat. Sepertinya. Kita masukkan. Keris. Di antara. Stagen. Dan. Lontong. Seperti ini. Kemudian. Kita bantu. Dengan kedua tangan. Tangan kanan. Di sini. Tangan kiri. Di sini. Kita putar. Dia. Peris. Ada di belakang. Dipakai. Dengan cara. Ada. Atau. Dengan model. Kelabang. Piniped. Itu. Cara yang paling. Resmi. Dan. Paling. Pas. Di bagian. Untuk. Kita rapikan. Nah. Seperti ini. Yang telah. Bagian. Abdi dalam. Di kakon. Dan. Untuk. Abdi dalam. Biasa. Tidak memakai. Cenelok. Atau. Terumpah. Atau. Selok. Di bawah. Jadi. Saya akan. Pelanjang kaki. Oke. Saya tampilkan. Dari belakang. Baiklah. Teman-teman. Seperti ini. Yang telah. Pakaian. Hari-hari. Abdi dalam. Krakon. Yogyakarta. Dan. Susana. Peranakan. Baik. Baik. Teman-teman. Selanjutnya. Akan saya. Lanjutkan. Pemakaian Biskap Untuk Di dalam keraton Yogyakarta Karena saya di keraton Yogyakarta Sebagai abdi dalam Nyogo atau Nyogo atau pengawet Saya memakai Biskap ketika menabuh Gamelan sekati pada pacara Sekaten Akan saya berikan contoh ketika saya memakai Biskap Masih dengan busana yang sama Jari Wiron engkol Lontong, stagen Kamus timang Tapi saya akan memakai Biskap Ini salah satu contoh Bentuk biskap Yang biasanya saya Memakai ini ketika menabuh Gamelan sekati Kanjeng kiai Nogowi logo di padongan Lor menjadi gede Diatan Yogyakarta Benarnya Biskap ini jangan dilipat ya Ini karena cuma untuk Pepraktisan kali ini saja Disimpan Di almari Dengan cara Dibetakkan pakai hangar Kita lepaskan seluruh kancingnya Kita kenakan Seperti ini Kita kanjikan semua Jangan lupa Yang paling sulit itu Di bagian leher Karena kita tidak ada cermi Di bagian leher Kita lepaskan Dengan cara merabah-rabah Seperti ini sudah Seperti ini Setelah saya sudah memlepaskan Saya akan memakai Tiket belangkon Oke Kali ini saya akan Memakai belangkon Berwarna hitam Dengan motif moda Cara memakainya masih sama Seperti ini ya Benar Seperti ini Kemudian dari Dengan kiri Seperti ini Jangan lupa dirapikan Rambutnya juga dirapikan Kemudian jangan lupa Terakhir Diluruskan Seperti ini Dan paling akhir Saya akan Memakai keris Kali ini Saya akan memakai Keris Berangkah Ini adalah keris Dengan bentuk Berangkah Kita pakai Dengan cara yang sama Kita buka Sampai Sabuknya terlihat Kita masukkan Di antara Stagen dan lontong Kita putar Seperti ini Seperti ini Kemudian Biasanya Di dalam Mengenalit Ketika menang Dan lontong Sekaten Karena dia di luar Keraton Di luar Keraton Karena di masjid Dia memakai Cenelok Atau Terumpah Atau Slok Selamat menikmati Selamat menikmati